Intro Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone yang mungkin aja bisa jadi menarik buat kalian Karena di video kali ini gue pengen ngebahas handphone yang punya spek flagship tapi harganya itu cuma 1 jutaan aja Nah sekarang di tangan gue udah ada Sharp Aquos V dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu HP ini nih Nah sebelum masuk ke kontennya, kita kenalan dulu sama Sharp Aquos V Jadi Sharp Aquos V ini adalah salah satu handphone keluaran dari Sharp yang dirilis di tahun 2019 lalu nih HP ini saat awal dirilis harganya ini tuh dibandul dengan harga sekitar 4 jutaan Tapi sekarang ini harganya ini tuh udah turun banget nih Harganya ini tuh sekarang cuma 1 jutaan aja dan dengan harga tersebut kalian bisa dapetin handphone dengan chipset flagship So, kira-kira apakah Sharp Aquos V ini worth it buat kalian beli di tahun 2021? So, buat kalian penasaran nama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out Oke, pertama-tama kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas mengenai desainnya si Sharp Aquos V ini Nah, jadi saat pertama kali gue melihat desainnya si Sharp Aquos V ini Gue ngerasa kalau desain dari HP ini tuh kayak kelihatan kurang gitu bagus ya Malah bisa dibilang kesannya ini tuh kayak HP yang harganya ini tuh sekitar di bawah 1 juta Gimana nggak? Di sini kalau seandainya kita lihat dari desainnya si Sharp Aquos V ini Menurut gue desain dari Sharp Aquos V ini tuh kayak kelihatan aneh dan punya kesan yang kayak murahan banget Untuk bagian belakangnya sendiri, di sini juga ada satu buah hal yang gue nggak suka Yaitu di mana tombol fingerprintnya ini tuh kayak kelihatan gede banget Dan ini tuh menurut gue proporsi desain antara fingerprint dan juga kamera si Sharp Aquos V ini tuh kayak kurang balance Dan bikin HP ini jadi kelihatan aneh Material bodinya pakai bandasar plastik dan juga bisa dibilang tuh kalau diketok agak kopong Dan untuk desain bagian depannya pun, HP ini juga bisa dibilang tuh kayak nggak kekinian banget Di sini Sharp Aquos V sama-sama mengusung bezel yang tebal di bagian atas dan juga bawahnya Tapi menurut gue ini cukup wajar karena si Sharp Aquos V adalah salah satu handphone yang dirilis pada tahun 2019 lalu Nah, untuk spek layarnya sendiri, di sini si Sharp Aquos V datang dengan layar berukuran 5,9 inci Dan untuk panel sendiri, HP ini tuh menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+. Kacahnya pun juga udah pake Corning Gorilla Glass 5, which is ini tuh bagus banget untuk ukuran HP 1 jutaan Dan di sini yang gue suka untuk kualitas layarnya si Sharp Aquos V ini tuh ternyata beneran bagus Meskipun di sini kalau seandainya kita lihat desain layar dari Sharp Aquos V ini tuh kayak keliatan kurang bagus Tapi ternyata untuk kualitas layar yang dihasilin dari HP ini tuh keliatan cukup tajam Dan juga punya warna yang menurut gue tuh cukup natural tapi tetap enak dilihat Untuk spekernya sendiri, di sini Sharp Aquos V bisa dibilang tuh cuma sekedar cukup aja Dimana menurut gue monospeaker yang ada di bagian bawah HP ini tuh udah cukup bagus Untuk nipatin berbagai konten yang dihasilin dari Sharp Aquos V ini Selain itu, di bagian atasnya kita juga masih bisa nemuin lubang earphone jack 3,5mm Dan di sini yang gue suka dari dalam kotak box pembeliannya HP ini tuh masih dibekalin nih sama earphone kabel yang udah jarang banget ditemuin di HP-HP jaman sekarang Lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang paling gue suka dari HP ini Yaitu mengenai sektor performanya Di sini Sharp Aquos V menurut gue tuh menarik banget nih Karena HP ini tuh pake chipset Snapdragon 835 yang notabene merupakan chipset flagship Dan dengan harga 1 jutaan kan juga bisa dapetin nih HP dengan RAM 4GB serta storage 64GB yang juga bisa diekspansi dengan microSD Tapi emang yang agak sedikit disayangkan untuk softwarenya HP ini tuh cuma mentok sampai Android 9 aja Tapi menurut gue overall untuk user experience-nya Sehari-hari tuh HP ini masih cukup enak buat dipake untuk daily use Dipake untuk sosmedan atau aktivitas ngapain aja HP ini tuh punya performa yang menurut gue tuh cukup mempunyi Dan untuk dipake gaming pun HP ini menurut gue juga masih enak nih Terutama untuk main game PUBG Mobile HP ini tuh untuk main game PUBG Mobile bisa ngasilin grafik smooth extreme Which is itu tuh jarang banget untuk HP di harga 1 jutaan Untuk gameplaynya pun juga berasa lancar Karena HP ini tuh pake chipset Snapdragon 835 Tapi kalau sandainya kalian itu pengen main Genshin Impact Gue lebih saranin kalian untuk pake grafik lowest aja nih Karena kalau sandainya kalian pake grafik yang low ataupun medium Di sini tuh Sharp Aquos V suhunya bakal naik dan juga gameplaynya tuh bakal kurang nyaman Karena jadi banyak frame drop Nah lalu kalau tadi tuh gue ngebahas mengenai sektor yang gue suka dari Sharp Aquos V ini Kali ini ada satu hal yang gak gue suka dari Sharp Aquos V ini Yaitu bukaan lain adalah sektor baterainya Yes, untuk baterainya sendiri Sharp Aquos V ini dibekali cuma dengan ukuran 3090 mAh Yang menurut gue tuh udah kecil banget nih di tahun 2021 Dan tahan baterainya pun kosannya dipake untuk daily driver Menurut gue juga pas-pasan aja Karena untuk pemakaian satu harian Gue itu perlu 2 kali ngecas HP ini Dan untuk SOT nya cuma bisa mentok sampai 3 atau 4 jam aja Lalu yang mengecewakan lagi HP ini tuh belum mendukung fitur fast charging Dimana dari kotak paket pembeliannya kita itu cuma dibekali dengan charger 10W Yang menurut gue kualitasnya ini tuh biasa-biasa aja Untuk ngecas HP ini sendiri dari 0-100 Kita itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih Dan disini menurut gue untuk baterainya dan juga chargernya HP ini tuh kayak kurang reliable gitu Kalau misalnya kalian pengen beli HP ini untuk tahun 2021 Lalu berlanjut ke sektor kameranya Disini Sharp Aquos V dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang Dengan resolusi 13MP Dimana yang pertama yaitu kamera utama dengan OIS Dan yang satu lagi yaitu kamera black and white Untuk hasil-hasil foto dari HP ini Gue bisa bilang gue itu kurang gitu suka sama hasil foto dari Sharp Aquos V ini Karena untuk hasil fotonya HP ini tuh bisa dibilang kurang konsisten nih Kadang-kadang hasilnya bagus Tapi kadang-kadang juga hasilnya menurut gue tuh kayak kurang banget Jadinya kalau seandainya dipakai untuk fotografi HP ini tuh gue saranin HDR-nya selalu dinyalain Karena kalau seandainya fitur HDR-nya ngeri aktifin HP ini tuh cenderung punya hasil foto yang under exposed ataupun overexposed Lalu untuk foto lowlight pun HP ini juga gak bagus Karena HP ini tuh gak memiliki fitur night mode Dan overall untuk hasil-hasil fotonya Menurut gue Sharp Aquos V ini tuh udah kalah banget nih Sama hasil fotonya HP-HP entry-level yang ada di tahun 2021 ini Tapi disini yang gue suka hasil video dari HP ini tuh menurut gue udah oke banget Dimana gue coba di dua resolusi yaitu di Full HD dan juga 4K 30fps HP ini tuh sukses banget hasilin video yang super stabil Tapi emang menurut gue dynamic range-nya ini tuh agak sedikit kurang But overall menurut gue HP ini tuh udah cukup bagus untuk videografinya di harga 1 jutaan Lalu untuk kamera depannya sendiri HP ini tuh punya kamera dengan resolusi 8MP Dan untuk kasih hasil fotonya overall HP ini juga sama kayak kamera belakangnya Dimana kadang-kadang HP ini tuh bisa ngasilin foto yang cukup bagus Tapi kadang-kadang juga hasilnya tuh kurang gitu bagus Disini gak jarang hasil fotonya ini cenderung under exposed Dan untuk mode portrait-nya menurut gue Sharp Aquos V ini juga bisa dibilang tuh gak gitu rapih Untuk videografi di kamera depannya sendiri Sharp Aquos V ini bisa ngerekam hingga 1080p 30fps Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Sharp Aquos V Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sharp Aquos V Dan kali ini gue lagi ngerekam di resolusi 1080p 30fps Nah, kira-kira gimana nih terstabilisasi-nya dan juga untuk audionya Langsung aja kami senelai sendiri gimana hasilnya Thank you Lalu cerita lanjut sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya Untuk harganya sendiri saat ini Sharp Aquos V dengan kondisi baru tuh dibanderol dengan harga 1,5 juta Sedangkan untuk harga second-nya HP ini tuh gue dapetin dengan harga cuma 1,2 juta aja Dengan harga tersebut, menurut gue Sharp Aquos V ini tuh adalah salah satu HP yang worth it banget buat kalian beli Terutama apabila kalian itu mencari HP dengan performa yang kenceng Tapi budget kalian tuh terbatas untuk beli HP resmi Tapi dibalik itu semua tentu aja HP ini tuh memiliki kurangan Seperti desainnya, kamera, serta untuk baterai dan juga chargernya Tapi overall kalau seandainya kalian tuh gak peduli dengan hal tersebut Menurut gue Sharp Aquos V ini tuh layak banget buat kalian beli So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Sharp Aquos V Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you